Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman ya dengan channel kita saya seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Vivo Y20 atau Vivo V243 temen-temen bisa kita lihat seperti inilah tampilan belakang dari HP Vivo Y20 ya jadi kendalanya HP ini kata orangnya setelah lupa kunci layar atau pola dia di riset ya teman-teman atau di web data lalu dia minta verifikasi akun Google dan orangnya itu lupa temen-temen untuk emailnya temen-temen ya oke di sini kita akan membahasnya temen-temen ya Bagaimana cara membayas FRP akun Google atau cara menghapus akun Google pada HP Vivo Y20 temen-temen ya jadi HP ini datang ke kontak dalam kondisi atau tampilan halus seperti ini dan di pojok kiri atas ada ikon gambar gembok temen-temen ya ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google temen-temen ya oke di sini kita akan membahasnya Bagaimana cara menghapus akun Google-nya namun seperti biasa temen-temen sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan di temen-temen ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya selanjutnya di tampilan ini kita sambungan dulu ke jaringan wifi atau hotspot temen-temen ya untuk memastikan kalau apa ini terkunci akun Google ya ke kita next-next dulu kita pilih mulai dan kita sambungan ke jaringan wifi atau hotspot temen-temen ya jadi untuk selain untuk memastikan kalau HP ini terkunci akun Google Google itu adalah syarat untuk membaikkan server Pak Google ya jadi kita sambungan dulu ke jaringan wifi atau hotspot juga bisa kayak kita sambungan dulu disini nanti prosesnya juga lumayan lama karena membutuhkan sinyal atau internet yang stabil jadi kita percepat sedikit untuk prosesnya hingga menuju ke tampilan minta verifikasi akun Google ya temen-temen ya Oke kita percepat sedikit Oke setelah kita percepat akhirnya tampil seperti ini selanjutnya disini kita pilih jangan salin Oke kita tunggu kita tunggu sebentar Oke masih proses menunggu memeriksa info Oke bisa kita lihat di sini tetap minta kunci layar dan karena kasusnya disini memang awalnya lupa kunci layar jadi kita pilih saja yang gunakan akun Google temen-temen ya Oke jika sebenarnya kita ingat email ataupun akun Google nya tinggal kita login kan saja tentunya namun jika kasusnya lupa email atau passwordnya juga ya tentunya kita harus mengapusnya tentunya bisa kita lihat di sini tampilannya verifikasi akun sini ya perangkat ini telah di-reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini tentunya dan di pojok kiri atas ada ikon gombar gembok ini menandakan kalau HP ini masih terkunci akun Google ya dan disini sudah kita sambungan ke jaringan Wifi atau hotspot juga sama saja tentunya karena itu adalah syarat untuk menghapus akun Google atau meng-bypass ffp akun Google pada HP Vivo Y20 temen-temen ya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya dan metode ini bisa kita terapkan di HP HP Vivo Y20, Y20S, Y12S ya temen-temen ya dan bila kalian menemui kegagalan kalian bisa reset dulu ya temen-temen ya lalu kalian ikuti step-step dari video ini jika mengalami kegagalan misalnya Vupstore tidak tampil ataupun aktiviti launcher nanti kok beda atau keyboard braille kalian ikuti tutorial ini dan simak videonya hingga sedetail mungkin agar tidak menemui kegagalan ya temen-temen ya karena sebenarnya untuk pembaruan dari HP Vivo Y20, Y12S ataupun Y20S ini sudah finish ya temen-temen ya tidak ada update lagi untuk tingkat patch keamanannya ya paling mentok di Mei 2023 ataupun Juli ya temen-temen ya oke pokoknya jika kalian menyimak video ini dengan baik saya pastikan kalian akan berhasil ya temen-temen ya oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya pastikan kita sudah menyambungkan ke jaringan Wifi atau hotspot ya temen-temen ya disini sudah kita kita sambungkan ya selanjutnya ditampilan seperti ini kita langsung aktifkan saja untuk tol backnya temen-temen oke untuk cara mengaktifkan tol backnya kita bisa tekan secara bersamaan ya tombol volume atas dan tombol volume bawah temen-temen ya Oke jadi pastikan tombol kita ini normal temen-temen ya bisa kita lihat disini langsung saja kita tekan secara bersamaan ya volume atas dan volume bawah maka dia langsung ada notifikasi kita tunggu oke bisa kita lihat aktifkan tol back disini langsung saja kita pilih aktifkan ya temen-temen ini adalah notifikasi ya kita aktifkan selanjutnya kita ulangi lagi ya kita tekan lagi secara bersamaan volume atas dan bawah maka disini langsung aktif untuk tol backnya bisa kita lihat ya selanjutnya akan ada tampilan seperti ini selanjutnya di tampilan ini langsung saja kita gariskan huruf L secara cepat jangan terputus ya temen-temen ya langsung seret gitu ya Nah seperti ini selanjutnya akan ada tampilan seperti ini kita pilih setelan tol back kita tekan sekali untuk memilih dan kita tekan dua kali untuk membukanya maka akan ada tampilan seperti ini di setelan tol back ini kita Scroll ke bawah menggunakan dua jari temennya harus menggunakan dua jari kalau satu jari enggak akan bisa ya Oke harus dua jari ya kalau satu jari enggak bisa-bisa kita lihat ya harus dua jari selanjutnya disini kita Scroll ke bawah kita pilih setelan developer nah ini kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya sama seperti tadi ya temen-temen ya Oke kita fokuskan dulu kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya Nah seperti ini bisa kita lihat selanjutnya disini kita hilangkan centang pada jelajah dengan sentuhan ya temen-temen ya Nah ini kita ketuk sekali untuk memilih dan kita ketuk dua kali untuk membukanya dan selanjutnya kita pilih Oke sama seperti tadi kita ketuk dua kali selanjutnya disini sudah bisa kita sentuh menggunakan satu jari seperti layar normal temen-temen Oke selanjutnya perlu diingat disini jangan sampai tertekan kembali yang di pojok kiri atas ataupun bawah ya temen-temen ya karena jika kita enggak sengaja kepencet ini kita harus meriset ulang itu temennya jadi nggak bisa lagi untuk lanjut kita harus meriset ulang Oke selanjutnya disini kita pilih keyboard Braille nah seperti ini selanjutnya kita pilih siapkan keyboard Braille Oke selanjutnya disini kita pilih setelan dan kita centang pada keyboard Braille tolback temen-temen kita pilih Oke Oke selanjutnya disini tugas kita untuk tahap awal sudah selesai kita bisa kembali-kembali terus hingga ketampilan Halo ya tentunya enggak masalah ada seperti ini kita kembali-kembali terus hingga ketampilan Halo ya Oke selanjutnya kita sudah dibawa ketampilan Halo seperti ini dan disini kita bisa menonaktifkan untuk tolbacknya caranya seperti tadi temen-temen ya kita tekan secara bersamaan volume atas dan bawah maka dia langsung nonaktif untuk tolbacknya Oke selanjutnya ditampilan ini kita tinggal pilih saja mulai ya ditampilan halus seperti ini kita pilih saja mulai langsung ya Oke jadi pokoknya jangan skip ya biar tidak gagal paham langsung saja kita pilih mulai seperti HP baru kita centang saja yang perlu dicentang selanjutnya disini kita pilih setuju Oke kita tunggu setelah tampil seperti ini kita pilih kembali Oke kita pilih kembali lagi hingga ke tampilan jaringan WiFi seperti ini selanjutnya disini kita pilih lihat semua jaringan WiFi nah ini selanjutnya kita pilih tambahkan jaringan baru selanjutnya jika sudah ada tampilan seperti ini kita tekan lama pada tombol spasi dan kita pilih keyboard braille tolback lalu kita pilih yang atas maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya kita pilih menu aksibilitas dan kita centang pada pintasan menu aksibilitas kita pilih izinkan kita pilih Oke maka di pojok kanan bawah ada ikon gambar orang ya atau pintasan dari menu aksibilitas selanjutnya langsung saja kita pilih ya Oke selanjutnya disini kita pilih asisten dan disini selanjutnya kita ucapkan open setting ya temen-temen ya Oke kita ucapkan open setting maka akan tampil seperti ini maaf terjadi masalah enggak masalah temen-temen ya disini langsung saja kita pilih ikon Google yang sebelah kiri ya temen-temen atau G itu ya Nah ini temen-temen ya Oke kita fokuskan dulu bisa kita lihat kita pilih saja langsung icon G maka kita akan dibawa ke tampilan browser seperti ini selanjutnya di atas kita ketikan huruf via yang open setting ini kita hapus saja dan kita kita ketikkan huruf V ini kita pilih saja keyboard berikutnya nah ini kita hapus kita ketikkan huruf V bisa kita lihat maka akan tampil v-appstore temen-temen ya jika di HP kalian tidak tampil v-appstore kalian headset dulu atau web data lalu ulangi lagi dari awal ya temen-temen Oke kita klik saja kita pilih saja untuk v-appstore nya pokoknya disimak terus ya temen-temen jangan di skip biar tidak gagal paham ya Oke langsung saja disini kita pilih v-appstore maka akan tampil seperti ini ya kita sudah dibawa ke tampilan v-appstore kita pilih izinkan selanjutnya kita pilih setuju Oke maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya disini kita pilih halaman beranda temen-temen ya di tampilan banyak aplikasi ini kita pilih halaman beranda saja yang sebelah kanan ini ya Oke kita pilih saja halaman beranda selanjutnya di atas kita ketikkan activity launcher temen-temen ya Oke kita ketikkan activity launcher ya atau ACT seperti ini saja sudah tampil ya temen-temen ya soalnya banyak juga yang komen ya Bang activity loncernya tidak tampil atau tidak ada yang warna merah Oke kalau dulu ini warnanya merah temen-temen ya sekarang warnanya sudah ganti yang hijau ya atau yang bawah ini ya yang kita pilih temen-temen ya Oke langsung saja kita pilih dapatkan maka dia langsung proses mendownload jadi jangan salah pilih ya disini kita pilih yang warna apa ini hijau temen-temen ya Oke langsung saja kita buka setelah terdownload ya temen-temen ya disini kita pilih saja buka maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini kita tunggu Oke selanjutnya di atas kita ketikkan faktoritas temen-temen ya Oke di kolom pencarian ini kita pilih atau kita ketikkan faktoritas faktoritas ya jangan sampai salah ketik delay atau kita ketikkan faktori saja sudah tampil temennya bisa kita lihat disini sudah tampil untuk faktoritasnya tentunya kita ketikkan saja faktori maka sudah tampil faktoritas selanjutnya disini ada banyak pilihan jangan sampai salah pilih kita pilih yang nomor 2 dari atas atau kita pilih engineering test ya temen-temen ya oke langsung saja kita pilih engineering test yang nomor 2 maka kita akan dibawa ke tampilan seperti ini bisa kita lihat disini ada tiga kolom engineering test 1 2 dan engineering test 3 ya temen-temen ya 1 2 3 kita pilih yang sebelah kanan atau engineering test 3 seperti ini selanjutnya kita pilih back to home yang paling atas ya temen-temen ya Oke maka akan tampil seperti ini selanjutnya disini kita pilih initial to English bisa kita lihat ya Oke Oke langsung saja kita pilih inisial to English dan kita tunggu apa yang akan terjadi teman-teman kita tunggu saja sebentar Oke bisa kita lihat ya ini adalah tampilan awal dari HP Vivo Y20 atau Vivo V243 setelah kita hapus akun Google-nya Atau kita bypass FRP akun Google-nya teman-teman ya Prosesnya sangat lumayan panjang jadi saya harap jangan skip biar tidak gagal paham Selanjutnya kita hapus saja aplikasi activity launcher atau peluncur aktivitas yang sudah kita download tadi ya karena sudah tidak kita gunakan lagi Kita tekan lama selanjutnya tinggal kita pilih uninstall dan kita pilih oke maka selanjutnya sudah terhapus ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini kita akan merubah bahasanya ke bahasa Indonesia ya karena tadi kita pilihnya inisial to English ya teman-teman ya Oke kita buka setelan atau setting atau pengaturan selanjutnya disini kita pilih yang paling bawah sistem ya Oke selanjutnya kita pilih language and input nah ini oke kita tunggu kita pilih selanjutnya kita pilih language yang paling atas Dan kita pilih language selanjutnya kita pilih bahasa Indonesia maka dia akan delay sebentar kita tunggu Oke selanjutnya disini kita tekan lama pada garis kanan dan kita geser ke atas ya teman-teman ya oke Kita tunggu maka dia langsung berubah menjadi bahasa Indonesia ya teman-teman ya Oke selanjutnya disini prosesnya sudah selesai teman-teman ya Kalau kita mau menonaktifkan untuk pintasan dari menu aksibilitas kita bisa buka pengaturan lalu pintasan dan aksibilitas ya teman-teman ya Oke kita cek dulu untuk tentang ponsel oke bisa kita lihat disini nama perangkatnya ya V243 atau biasa disebut Vivo Y20 teman-teman ya Kita cek untuk tingkat patch keamanannya atau versi Androidnya versi 11 dan untuk tingkat patch keamanannya ya update keamanan Androidnya 1 Mei 2023 teman-teman ya Ini sudah terakhir ya teman-teman ya sudah finish gak ada lagi untuk pembaruan lagi Oke kita cek dulu untuk update-nya apakah masih ada ya disini kita sambungan dulu ke jaringan Wifi untuk mengecek ya teman-teman Apakah sudah yang terakhir atau memang kita sangat-sangat sering-sering ya untuk update ini ya teman-teman Untuk Bypass FRP akun Google di HP Vivo Y20 12s itu sama ya Untuk tingkat patch keamanannya itu sudah mentok di 2023 teman-teman ya Jadi kalau kalian mengikuti tutorial ini pasti akan beres ya teman-teman ya Gak mungkin gagal ya Yang penting disimak dengan teliti bisa kita lihat disini untuk tingkat patch keamanannya Sudah yang terbaru atau sistem ini adalah versi yang terbaru ya teman-teman ya Oke gitu saja teman-teman ya semoga video ini bisa bermanfaat Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like, di subscribe, dan komen nanti jika ada yang ditanyakan Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillai topik walidahya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap jadi notar Sub indo by broth3rmax